Oke kawan-kawan sekarang saya akan memberikan tutorial cara memperoleh separator aki ya disini saya ambilkan dari separatornya aki mobil ya jadi kalau kita mau mencari separator aki kalau umpama mau beli ya susah ya cari tokonya sepertinya itu memang tidak dijual saya manfaatkan separator yang ada di sel aki mobil ini kan bisa kita manfaatkan karena ini ukurannya besar bisa gunakan untuk separator aki motor ya Oke semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang bingung mencari separator aki didapatkan dari mana jadi kita mendapatkannya dari separator aki mobil dan untuk pemasangannya seperti ini kawan ini min plusnya dipisah menggunakan separator aki mobil karena ini masih bagus dan memang aslinya seperti ini jadi kita menggunakannya untuk merakit aki motor ya sebetulnya aki kering itu aki yang memang sedikit airnya bukan tidak ada airnya tetapi hanya penyerapan airnya itu diganti dengan separator dari tisu ataupun yang lain yang bisa menyerap selanjutnya setelah kita pasang saya gunting ya caranya seperti ini agar yang sisanya itu bisa dipakai yang lain cara untuk memasang separatornya agar hemat ya kita gunting seperti ini oke kawan semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman bila mana video ini bermanfaat silahkan like atau subscribe untuk video ini oke terima kasih nah dan ini cara memasangnya ya kawan kita memasangnya jangan sampai terbalik harus mengerti min plusnya ya di dalam pemasangan aki oke ini cara pemangasangannya ya seperti ini min plusnya jangan sampai terbalik oke kawan semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan selamat mempraktekkan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati